Intro News MotoGP hari ini kembali memberitakan terkait dengan ulasan MotoGP di berita terbaru hari ini Petronas 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 SRT Malaysia Razan Razali Pinang, pabrikan Honda Sebelum kita mulai berita hari ini, silahkan di subscribe, di komen, dan di like Terkait dengan tim SRT bernegosiasi dengan pabrikan Honda Terungkap MotoGP 2022 jadi alasan tim asal Malaysia Petronas Sepang Racing Team SRT bernegosiasi dengan pabrikan Honda Akhir pekan MotoGP Perancis 2021 semakin dekat Juga momen pengambilan keputusan terkait masa depan beberapa tim Ada beberapa situasi yang harus diklarifikasi Ada keinginan bersama untuk maju bersama Namun Yamaha juga terang-terang berbicara dengan tim VR46 milik Valentino Rossi Seperti yang diungkapkan di Speedweek, di Jerez telah terjadi pertemuan antara tim Petronas dan Honda Razan Razali dan Johan Stigival melakukan wawancara dengan Tetsuhiro Kumwata, manajer umum HRC Untuk mengetahui apakah Honda tertarik memiliki tim ketiga di MotoGP selain tim pabrikan dan LCR Kemungkinan ini sepertinya tidak ada Pokoknya tim Petronas melakukan survei dengan Honda hanya untuk punya plan B Kalau nantinya harus pamit ke Yamaha Perpisahannya menurut berita beberapa jam terakhir seharusnya tidak terjadi Bahkan selain kejutan akan segera ada perpanjangan kontra antara para pihak Tim VR46 tampaknya menuju penanda tanganan dengan Ducati Dimana itu sebenarnya akan menggantikan Avientia Esplonosoroma Pengumuman itu mungkin sudah sampai di Le Mans Alessio Salusi, tangan kanan Rossi telah menjelaskan bahwa perjanjian dengan pabrikan untuk tim VR46 di MotoGP mungkin akan diresmikan di Perancis Kecuali ada kejutan itu adalah Ducati Karena itu jalan telah terbuka lagi untuk perpanjangan kontra antara Petronas, SRT dan Yamaha Para pihak telah bekerjasama dengan baik selama bertahun-tahun Yamaha akan sedikit tidak berterima kasih jika mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan tim Malaysia Terima kasih telah menonton!